Halo guys, kembali lagi bersama TPP Santuy. Sekarang kita lanjut untuk membahas keterdiferensialan dari fungsi 2pubah atau lebih. Nah, jadi disini kita diberikan fx,y sama dengan x,3y plus 3xy². Nah, apakah ini terdiferensialkan pada 2,min2? Jika ya tentukan persamaan bidang sebelumnya di titik itu. Nah, jadi fungsi 2pubah fx,y ini terdiferensialkan kalau turunannya, tentunya turunan parsial ya berarti, dof, dox, dan dof, doy-nya ini tuh terdiferensialkan atau kontinu pada suatu lingkaran gitu, suatu daerah ini di sekitar titik 2,min2. Jadi, di pada daerah, semua daerah di sekitar 2,min2 ini, kalau turunan terhadap x dan turunan terhadap y-nya kontinu, maka f ini terdiferensialkan. Nah, sekarang kita langsung aja, kita coba langsung cari turunan parsialnya. Dof, dox, ini tuh akan sama dengan 3x kuadrat y ditambah 3y kuadrat. Dof, doy akan sama dengan x,3 plus 6xy. Nah, sekarang kita masukin di titik x,y sama dengan 2,min2. Sehingga, kita dapat dof, dox, sama dengan 3x kuadrat y, 3 kali sorry, 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 sorry. Jadi, sebelum kita ngitung ini, kita lihat dulu nih, ini kan dua-duanya ini kan polinom ya. Dua-duanya ini polinom, 3x kuadrat y plus 3y kuadrat, dan x sama 3 plus 6xy ini kan polinom. Nah, polinom ini terdiferensialkan di mana aja, eh, continue di mana aja. Continue. Untuk semua x,y. Jadi, sehingga fxy terdiferensialkan. Sebenarnya di mana aja terdiferensialkannya. Tapi, di 2,2 juga terdiferensialkan. Oke, nah, selanjutnya kita mau nyari bidang singgungnya nih. Nah, makanya kita mau nge-evaluasi dof, dox di 2, minus 2. Dan dof, doy juga di 2, minus 2. Nah, kalau kita masukin 3 kali 4, 12 kaya 2, minus 24 ditambah 3 kali 4, 12. Nah, dof, doy di 2, minus 2 itu jadi 2, 3, 8 ditambah 6 kali 2, 12 kali 2, minus 2. Minus 2, 4. Nah, jadi ini minus 16 yang ini 12. Gitu ya. Nah, sekarang kita evaluasi gradien ini. Jadi, gradien di 2, 2, minus 2 itu adalah faktor yang isinya dof, dox di 2, minus 2 dan dof, doy di 2, minus 2. nah, ini akan sama dengan 12, minus 12 minus 12, minus 16. Gitu. Nah, buat apa nih kita pakai gradien ini? Nah, jadi bidang singgung di suatu titik itu itu kita bisa definisikan dengan gini. Jadi, nilai ketinggian di titik itu Z-nya akan Z di sekitarnya akan sama dengan Z di titik itu Z di titik 2, minus 2 ditambah gradiennya dikali sedikit perubahannya gitu delta X koma delta Y ibaratnya kalau dulu di satu keubah doang di dua dimensi sini ya ini F X Y sama dengan F X ini X kalau kita misalnya punya kurva kayak gini nah, garis singgung di titik ini adalah kita definisikan garis singgungnya Y itu sama dengan Y ini kan Y 0 ini garis singgung ini set itu kita bisa cari bersama Y sama dengan Y 0 ditambah gradiennya gradiennya misalnya G gradien fungsi X dikali delta X nah, sama ini juga jadi Z di 2,2 tambah gradiennya dikali delta X koma delta Y gitu nah Z di 2,2 berapa? kita perlu hitung juga F X Y di 2,2 berarti F 2,2 sama dengan X panggat 3 Y 2 panggat 3 kali minus 2 berarti minus 16 ditambah 3 kali 2 kali 4 6 kali 4 24 8 ya nah, berarti ini 8 ditambah minus 12 koma minus 16 dikali delta X delta X berarti X dikurangin X 0 nya 2 delta Y Y dikurangin minus 2 berarti ditambah 2 kan nah, berarti ini 8 ditambah minus 12 kali X min 2 ditambah minus 16 dikali Y plus 2 ini dot product ya dot product nah ini kan jadi kalau kita hitung ini bakal jadi minus 12 X minus 16 Y plus 8 plus 24 minus 32 nah, ini kalau dicoret ini sama dengan 0 jadi kita dapat persamaan bilan singgunya Z sama dengan minus 12 X minus 15 Y oke, sekian pembahasan kali ini semoga membantu kalian buat lebih mengolong kami ini sampai ketemu di soal-soal selanjutnya thank you udah nonton on selamat menikmati